Oke, so welcome back ke gantum my channel, it's Vio here So, kali ini kita bakal lanjut untuk nge-reaksi ini free rant episode ke-13 ya Jadi setelah kemarin episode ke-12 itu, itu lebih kayak ini sih Tentang ulang tahunnya Stark, terus juga sama sekaligus kayak fastbacknya Stark Juga waktu pas dulu, apa ya, meninggalkan desanya Melarikan diri dari desanya gitu Dan abangnya gitu kayak harus berkorban gitu ya, demi keselamatan Stark gitu kan Jadi abangnya itu sengaja nyuruh Stark itu lari Jadi bukan maksudnya Stark itu kayak melarikan diri Tapi lebih tepatnya kayak memang abangnya yang nyuruh Stark itu melarikan diri Karena mungkin dia melihat kayak potensi yang ada di Stark itu tuh besar banget Makanya dia suruh kayak Stark itu yaudah deh, kabur aja melarikan diri Dan semoga nanti di sana kamu bisa diketemukan sama orang yang hebat Ditraining sama orang yang hebat gitu kan ya Jadi setidaknya, jadi seenggaknya kamu tuh bisa menjadi pendekar yang kuat gitu kan Karena memang di kampungnya Stark ini tuh memang desanya parah pendekar gitu Termasuk juga kakaknya, abangnya juga udah disiapin gitu buat jadi penerus ayahnya gitu Memang cuman yang peduli sama Stark itu cuman itu abangnya doang Karena ayahnya itu kalau nggak salah aku kayak nganggep Pokoknya keluarganya itu nganggep Stark itu kayak yang lemah gitu Karena dari kecil dia kayak belum bisa mengalahkan monster lah gitu bisa dibilang ya Jadi sebuah pencapaian mereka itu dibilang, kalau misalkan dibilang pendekar itu adalah ya ini sih Apa ya Pencapaiannya itu ketika dibilang pendekar itu adalah ketika sudah banyak mengalahkan monster Berapa monster yang sudah kalian kalahkan gitu Cuman Stark belum sama sekali Makanya dia kayak lebih banyak kenangan sama abangnya daripada orang tuanya dan keluarganya gitu ya Nah ini tuh dia kayak seakan terharu gitu loh karena si Fern itu nanyain pingin hadiah apa di ulang tahunnya gitu Terus juga tiba-tiba pas udah sampai udah dapet hadiah, udah ngambil beli hadiah gitu lah ya bisa dibilang Terus begitu sampai di penginapan gitu si Viren tuh juga langsung masakin steak hamburger gitu kan Dan memang udah tradisinya disana kalau misalkan ulang tahun itu para pendekar itu dikasih kayak hadiahnya ya makan-makan itu Makan-makan steak burger gitu kan ya bisa dibilang Jadi Aizen pernah bilang kayak gitu sih Kalau ini tuh pendekar yang sudah berusaha sekuat tenaga gitu kan ya pasti dihadiahi oleh dengan makanan ini steak burger gini lah bisa dibilang Dan itu langsung kayak memacu si Stark supaya lebih maju lagi termotivasi lagi gitu kan ya dengan perkataannya Aizen gurunya gitu kan bisa dibilang So kita langsung saja lah episode ke 13 aku gak tau mungkin masih kayak episode yang fun kayak gitu tapi masih dalam rangka di perjalanan juga gitu kan ya So kita langsung saja ini untuk episode 13 soya just let's go Oh ketemu sama karakter baru lagi ya Pejuang kah eh pendekarkah atau gimana nih Dia ras sendiri Gorila baiknya setiap kawan Aduh temannya dibilang gorilla dong Mungkin perumpamannya gorilla kali ya Dia cerita gitu dengan mudahnya Oh dia kejebak Di rawa itu ternyata pantesan Aku sedang bingung 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 antara mau nolong atau enggak nih Oh tanganmu kotor Bisa tunggu sebentar lagi Oh iya yang dia pelajari gitu ya Vern itu tolongin please itu Akhirnya selamat juga ya Akhirnya selamat juga ya Aduh Ada ada aja dah Mayan bisa istirahat disitu loh Oh hewan beracun ya Baru juga dibilang Langsung mimisan dong Kayaknya bakal balik lagi deh Ke kota yang tadi kayaknya sih Tuh kan Balik ke desa tadi buat Nyembuhin si Stark dulu nih Ini sih terlambat Waduh Otaknya akan beleles Keren banget Oh itu abangnya Itu adiknya Okei Okei Wah, jenis sihir apa itu? Kota suci, oh. Ya, natural talent. Oh, pastilah dia kenal sama hater ya, karena sama-sama pendeta gitu. Oh, bahkan tuan hater yang ngasih lambang suci itu ya. Wah, karena apa tuh? Kenapa? Oh, bosan dengan hidup. Oke. Ngebawa dia. Wah, bakal jadi new party kah? Ngaridung. Kenapa dah? Sake, rokok, judi. Sesat. Iya, sesat banget itu, mah. Buat pendeta sesat banget. Tapi, niatnya cuma silaturah. Oh, menolak. Oke. Melawan, maksudnya gambling gitu maksudnya. Kenapa harus sampe bilang teriak yamete ya, doa? Ini tuh tarung apa dah? Ya ampun, sampe segitunya. Lah, dia juga. Oh, kepala desa yang... Berarti mereka sama-sama kalah berarti ya. Dia itu temennya... Temennya ini kan, temennya. Dia yang tadi sebut Gorilla kan ya. Oh, dia ngeliat diri-dia yang dulu di si Sein ini gitu. Dulu dia juga sama kayak gitu. Ketika diajak, dia kayak... Enggan kayak gitu dan... Dia langsung... Mungkin Frira langsung mikir kayaknya ada sesuatu yang membuat Sein itu tidak mau... Untuk keluar dari desa ini gitu ya. Dia mengulang perkataan Himel yang dulu dong. Oh. Oh. Aduh, phone perhatian banget. Atuh. Di kebalikan dengan gratis. Sukur aja sih. Sedih. Iya, kayaknya GG gitu sama megangnya. Oh. Obat? Segala obat? Hei tersesat. Iya. Dia ngajarin itu ke Fern lagi. Nah, iya. Apakah nanti akhirnya bakal gabung atau enggak join gitu ya? Iya, setelahnya kayak mengakrapkan diri lah sama si... Siapa? Sama si ini. Si Sein. Kayaknya dia masih nunggu temannya itu deh kayaknya buat balik kayaknya sih. Oh, gadis yang lebih tua. Gadis yang lebih tua. Oh. Gadis yang lebih tua. Tapi itu saja zain itu. Eh. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nah! Nah! Selah menonton! What? Waduh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!